Hai teman-teman semua, bagi kalian yang mau belanja untuk kebutuhan sehari-hari Shopee lagi ngadain 88 Pesta Discon Supermarket dari mulai tanggal 19 Juli hingga 8 Agustus ada promo gratis ongkir, cashback 50% dan serba 1000 yuk buruan belanja sekarang, langsung klik link di deskripsi Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Hobby Gadget nah jadi di video kali ini saya akan unboxing lagi sekaligus review sedikit sebuah headset yang berhubungan dengan Apple iPhone ini yaitu adalah Airpods yang Gen 2 ya kenapa saya nggak beli yang Airpods Pro? karena ini bentuknya ini enak banget di telinga dibanding yang Airpods Pro menurut saya ya dengan harga Rp 2 juta apakah beli Airpods ini worth it? Yuk kita langsung unboxing dulu aja, ikuti terus video ini Oke teman-teman semua, nah sekarang kita langsung unboxing dulu aja ya nih bisa kalian lihat disini ya udah ada contoh dari Airpods tersebut ya, nah disini ada tulisan Airpods dan wireless charging case-nya jadi case-nya itu udah wireless charging ya yang kalau saya sekarang kan sering pakenya itu Galaxy Buds ya dan itu udah bisa wireless charging juga dan bisa di charge di belakang handphonenya nah sayangnya kalau iPhone udah bisa belum ya? ternyata kayaknya sih belum bisa ya kalau iPhone-nya untuk wireless share kayak gitu tapi nggak apa-apa ya, kita langsung buka dulu aja, nah disini juga udah ada case-nya ya bentuknya seperti itu, oke sekarang udah sebuka, jadi balik lagi kalau misalkan kalian yang mau beli ini ya Airpods ini harganya 2 juta ya saya beli ya, nanti saya simpen link-nya di deskripsi oke ini sekarang memang enak banget ya, apa-apa udah wireless gitu ya, jadi udah nggak perlu kabel oke oke sekarang kita buka, ini di dalamnya seperti biasa ada separator kita dapat apa aja nih, buku panduan ya sudah pasti ini cara konekin dan segala macemnya terus apa lagi nih, panduan yang lain ya cuman kita beli Airpods ini nggak dapet stiker biasanya dikasih stiker Apple ya ini nggak dikasih, wuhh harus beli HP-nya mulu ya atau barang-barang lain kayak Macbook atau handphonenya atau apanya ya jadi ini udah nggak dapet apa-apa sama sekali ya oke, ini simpen dulu aja sini ya terus di sini ada device-nya temen-temen ya ada device-nya, coba di bawahnya ada apa lagi nih kita buka, dapet kabel lighting temen-temen untuk ngecas ya nah, jadi kabel lighting ini bisa kalian keluarin atau misalkan kalau misalkan kalian udah punya handphone Apple-nya ya pakai charger yang bawa handphone-nya aja ya jadi kabelnya bisa kalian simpen ya tentunya jadi kalau ada apa-apa kalian punya backup jadi nggak usah harus keluarin semua, oke oke, untuk isinya seperti itu aja sekarang kita langsung lihat device-nya ya ini ya, kita buka dulu oke nah, ini dia untuk device-nya di sini ada indikator ya yang pastinya warnanya hijau di bawah ada lighting port dan di belakang ini ada tulisan desain by Apple in California ya di sini ada apa nih ya ada kayak buletan gitu tapi ini, oh ini untuk sepertinya untuk nyalain ya jadi ada tombolnya sendiri coba kita mencet dulu oke atau harus dibuka nah, untuk dalamnya ini seperti ini temen-temen ya bisa kalian keluarin dari sini ini lihat untuk bentuknya seperti ini ini bentuknya ini dulu yang saya seneng ini desainnya itu sama kayak headset kebanyakan iPhone ya jadi kalau air port itu yang baru temen-temen bentuknya itu jadi seperti ini ya oke temen-temen semua nah, sekarang kita langsung connect-in aja device-nya ya jadi kalian tinggal nyalain bluetooth-nya terus di sini sih di apa namanya di buku panduannya kalian harus nyalain juga wifi-nya oke, kita ikutin aja sekarang kita buka langsung ininya ya nah tinggal deketin kayak gini ditahan tombol yang lama dan kita buka bluetooth-nya di sini temen-temen ya oke, udah langsung ada ya di sininya tinggal kalian pencet connect oke, tinggal continue aja nah, untuk case-nya dia 0% temen-temennya jadi baterai-nya habis banget sepertinya dan untuk headset-nya sendiri dia ada 64% oke nah, kalau kalian mau ngecek baterai-nya di mana kalau kebetulan saya di sini ada udah ada ya tinggal kalian geser ke sini nah, ini untuk baterai-baterai-nya udah ada untuk yang sebelah kanan, eh untuk sebelah kiri sebelah kanan itu itu samanya tadi 64% dan untuk case-nya sendiri case si air port tersebut ini abis oke kita nanti langsung charge aja sekarang kita keluarin dulu air port-nya oke oke, sekarang kita langsung pasang dulu aja ya di telinga saya ini nah, kalau pas pasang itu ada suara kayak kalau bahwa ini tuh sensornya udah connect ke telinga kita oke nah, ini lihat temen-temen bisa lihat kalian sendiri ini posisinya itu enak banget ya di telinga nih lihat ini ada panjang gitu ya jadi menandakan wih pakai air port gitu ya walaupun ya tau gitu ya orang kalau ini ah bisa aja kawe gitu ya ya tapi yang jelas ini air port ya kita yang merasakan ya sekarang kita cobain untuk suaranya temen-temen nih dan ternyata ini untuk dengerin musik ini enak banget temen-temen ya selain nyaman di telinga untuk bentuknya itu saya ngerasain untuk treble-nya serta mid-nya ini dapat banget ya terutama untuk suara vokal ini bener-bener kedengeran cuman kalau untuk bass-nya ini agak kurang menurut saya ya tapi gak apa-apa lah ya untuk ukuran segede gini eh air port tersebut udah sangat mumpuni ya untuk kebutuhan sehari-hari ya apalagi ditambah untuk nonton film ini nyaman banget jadi untuk sejam dua jam mungkin ini enak ya telinga gak dibikin pegel sama air port ini oke ini bener-bener enak menurut saya oke temen-temen semua jadi paling segitu dulu aja review dari saya mengenai air port gen 2 ini ya untuk suaranya menurut saya ini oke dan bass-nya pun juga oke walaupun memang gak terlalu besar ya untuk suara bass-nya ini lebih dominan ke triple dan mid-nya untuk suara vokalnya pun ini lebih dominannya lebih jelas tapi kalau untuk bass dia gak terlalu gede mungkin fokusnya pun gak kesitu ya tapi gak apa-apa gak masalah temen-temen ya karena memang karakternya dari yang headset bawaan iphone pun saya ngerasanya kayak gitu jadi ini udah oke lah kalau mau main bass mungkin lebih ke headphone ya temen-temen ya tapi untuk dipakai sehari-hari ini enak banget temen-temen ya apalagi untuk nonton film tadi saya udah nyobain nonton film terus untuk dengerin musik juga ini udah top jadi bagi kalian yang mau beli ini dengan harga 2 juta rupiah worth it lah menurut saya ya dan ini untuk touch-nya juga memang kalau untuk dengerin lagu dia gak bisa untuk play ya jadi cuma bisa skip-skip aja mungkin ada settingan yang lain saya harus ulik lebih dalam lagi tapi paling untuk reviewnya segitu aja oke nah terima kasih banyak yang sudah mampir di channel hobi gadget dan nonton video ini mudah-mudahan bisa ketemu lagi di video selanjutnya oke terima kasih banyak yang sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya bye-bye